Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini masih di segmen belajar bareng internet marketing atau belajar bagaimana cara mendapatkan penghasilan 10 juta per bulan. Dan di video kali ini adalah video konsep dasar dan cara berpikir kita apa yang harus kita pahami dan akan menjadi fondasi kalian untuk bisa mendapatkan penghasilan dari internet. Nah buat kalian yang berharap di video ini ada detail dan cara menghasilkannya itu berbeda segmen ya teman-teman. Di segmen kali ini saya akan hanya membahas fokus untuk belajar digital marketing dan pemahaman dasar aja karena menurut saya ini sangat penting untuk kalian ketahui dan kalian kuasai. Nah di video kali ini saya akan membahas tentang pentingnya fokus dan uji coba terlebih dahulu di bidang internet marketing. Video kali ini akan menjawab pertanyaan kalian atau mungkin rasa keraguan kalian dan kebingungan kalian apa sih yang harus kalian lakukan dan cara mana yang cocok buat kalian untuk kalian tekuni dan cara mana yang bisa menghasilkan uang buat kalian. Karena saya yakin setiap orang mempunyai rezeki masing-masing dan setiap orang juga mempunyai jalan masing-masing. Ada yang sukses di Youtube, ada yang sukses di Instagram, ada yang sukses di TikTok. Nah ini adalah fundamental yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Untuk bisa sukses dan mudah menjadi konten kreator di dunia digital marketing ini tidak semua orang bisa langsung sukses. Ada yang butuh beberapa bulan, ada yang bisa langsung dan ada juga yang butuh bertahun-tahun. Karena beberapa hal kita memerlukan uji coba dan testing ya untuk melihat respon dari audiens kita. Jalan yang ditempu oleh setiap orang itu pastinya berbeda teman-teman. Meskipun dengan tujuan yang sama, yaitu menghasilkan uang dari internet. Apalagi dalam dunia konten kreator. Kenapa membahas konten kreator? Karena di dunia ini, ujung-ujungnya jika kalian ingin sukses di internet itu ujung-ujungnya modal utamanya pastilah sebuah konten. Bahkan jualan online sekalipun memerlukan konten untuk menarik calon pembeli agar tertarik membeli produk di toko kalian. Sampai di sini kalian pahamkan, pentingnya untuk bisa menjadi konten kreator. Karena untuk menjadi konten kreator, tidak melulu kita harus populer. Kita tidak harus good looking. Tapi yang paling penting adalah konten itu sendiri. Karena menjadi konten kreator, tidak melulu untuk bisa menjadi populer ya teman-teman. Bukan itu esensinya. Esensinya menjadi konten kreator adalah untuk mengumpulkan audiens, target market, atau kalau bahasa keren di digital marketing adalah membuat kolam tersendiri di mana ini akan memuluskan bisnis online kalian. Dan kalian mungkin pasti menyadarikan kenapa kok orang yang sudah sukses di platform A atau contoh, orang yang sukses di YouTube itu mudah banget sukses di TikTok, di Instagram, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka sudah mempunyai audiens atau marketnya. Di mana mereka bisa dengan mudah mengajak semua follower-follower atau subscriber di YouTubenya untuk memfollow Instagramnya, memfollow TikToknya, memfollow Facebooknya. Nah, ini adalah konsep membentuk kolam atau konsep membentuk market atau audiens. Nah, karena tujuannya untuk membentuk audiens yang baik, maka kita perlu mencerna dan menangkapi setiap respon dari audiens kita. Misal, like, komen, share, dan lain sebagainya. Nah, dari sinilah sebenarnya kita paham betul tentang apa sih yang audiens kita inginkan dan apa sih yang audiens kita mau. Ini sangat-sangat penting ya, teman-teman. Ini adalah konsep dasar dan cara berpikir kita tentang membangun audiens dan kolam kita. Tujuannya sebenarnya adalah tak lain dan tak bukan untuk meningkatkan engagement dari konten-konten kita. Sebagai contoh seperti ini, saya membuat konten yang membahas tentang makanan. Di dalam situ ada membahas tentang bakso, ada membahas tentang ayam bakar, ada membahas tentang ayam goreng, dan ada membahas tentang nasi goreng. Nah, seiring berjalannya waktu, di situ saya menemukan bahwa yang membahas tentang bakso itu banyak banget respon baiknya. Banyak yang komen, banyak yang share, dan banyak yang like. Nah, dari sinilah saya tahu, konten tentang bakso banyak diminati oleh audiens saya. Nah, langkah apa selanjutnya yang harus saya lakukan? Langkah yang harus saya lakukan adalah lebih sering membuat konten yang membahas seputar bakso agar engagement dan interaksi dengan audiens kita itu menjadi lebih tinggi, teman-teman. Di sinilah kita juga mengetahui feedback yang bagus dari tema atau topik apa yang perlu kita bahas. Ini bukan berarti kita melupakan konten-konten seperti nasi goreng, ayam goreng, kemudian ayam bakar lainnya ya. Karena kita fokus di bakso. Enggak. Yang perlu kita lakukan adalah lebih fokus menaikkan konten-konten yang membahas tentang bakso. Tujuannya adalah mempercepat, teman-teman. Mempercepat kemajuan mungkin channel YouTube kita, Instagram kita, TikTok kita, dan lain sebagainya itu. Nah, terus konten-konten yang lain bagaimana nasibnya? Tetap harus kalian lakukan, cuma porsinya kalian kurangi. Misal dalam seminggu, kalian ini bikin tiga materi tentang bakso ya. Nah, dua lainnya kalian bikin tentang nasi goreng, kemudian tentang ayam bakar, dan lain sebagainya. Kenapa kok dua ini nggak kita tinggalkan saja? Karena kita perlu mencari target market atau audience yang menyukai tentang ayam goreng, dan ayam bakar, dan lain sebagainya itu. Oleh karena itu, di channel saya ini, saya masih kadang membahas tentang web kripto, aplikasi penghasil uang, dan lain sebagainya. Kenapa? Tujuan saya adalah mencari market atau audience yang menyukai konten tentang web kripto, dan aplikasi penghasil uang. Dimana, nantinya ketika saya mendapatkan audience ini, saya bisa perlahan alihkan mereka dan memberikan edukasi mereka untuk mulai membangun aset digital mereka. Itulah tujuan kenapa saya masih atau mempertahankan konten-konten tentang web kripto dan aplikasi penghasil uang. Agar saya bisa mendapatkan pangsa pasar mereka, dan akan menjadikannya menjadi pangsa pasar saya. Begitu ya, teman-teman. Ini adalah konsep berpikir yang saya pelajari dan saya terapkan selama ini. Nah, dari sini semoga kalian paham ya, teman-teman. Uji coba, testing, dan lakukan percobaan apapun yang kalian perlukan itu sangat penting. Karena kita tidak pernah tahu kita mendapatkan audience yang mana. Kita bisa menarget audience, tapi kadang di prakteknya, di lapangannya, di kondisi realnya, kita tidak bisa selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. So, buat kalian nanti yang mengalami situasi seperti ini, semoga kalian sudah bisa mendapatkan jawabannya. Uji coba dan testing dalam hal di dunia marketing, digital marketing, atau cara mendapatkan uang dari internet, itu sangat penting. Jadi, dengan kata lain, kalian harus mencoba satu persatu mana yang cocok untuk diri kalian, mana yang cocok untuk kalian tekuni, dan apa yang membuat kalian nyaman, serta apa yang membuat kalian merasa terbebani. Ini faktor satu kesatuan yang sangat penting ya, teman-teman. Di mana kalau kalian sudah menentukan pilihan A, lalu kemudian ketika dalam prosesnya menjalankan, kalian itu merasa berat, kalian merasa malas, dan ujung-ujungnya tidak konsisten, nah, ini tidak layak untuk kalian teruskan. Kalian bisa fokuskan lagi untuk memilih alternatif-alternatif lainnya. Dan buat kalian yang bingung bang, kok di channel abang banyak banget tutorial menghasilkan uang dari internet, dan lain sebagainya, saya harus pilih yang mana. Nah, kalian harus fokus, teman-teman, kalian harus pilih apa yang cocok. Pelajarin semuanya, itu nggak ada ruginya. Ini adalah ilmu, ini adalah wawasan, dan kalau kalian menemukan kira-kira, wah ini nih, ini gue banget nih, itu yang kalian fokuskan. Tapi, bukan berarti kalian menutup mata untuk belajar materi hal yang lain ya, karena ujung-ujungnya sebenarnya ya, jujur aja nih, fakta sebenarnya untuk sukses di dunia digital internet marketing, itu sebenarnya kuncinya ya, satu ya, teman-teman, kuncinya hanya konsisten dan persisten. Itu aja ya, kalian harus konsisten, dan kalian harus tahan banting dengan segala kondisi yang terjadi, teman-teman. Karena apa? Banyak sekali orang-orang yang putus di tengah jalan, yang putus asas di tengah jalan, itu banyak banget. Gak usah kalian, saya dulu pun di awal-awal belajar digital marketing, juga seringkali gagal. Saya mencoba ini, 3 bulan gagal, lalu saya coba lagi di bisnis lain, gagal, dan ujung-ujungnya gagal-gagal-gagal, hanya mencoba-coba, dan tidak fokus di satu hal. Fokus itu boleh, fokus itu penting, tapi, kembali lagi, gak boleh tutup mata dengan ilmu dan wawasan yang lain. Karena ujung-ujungnya itu juga akan menjadi bekal, dan akan menjadi bahan ide kalian. Semakin banyak pengalaman kalian, akan semakin muncul ide-ide yang brilian, yang akan muncul di otak kalian. Intinya, kalian gak boleh berpikiran kalian gak bisa. Kalian gak boleh berpikiran kalian gak sanggup, kalian gak punya modal, kalian gak punya keberanian, dan lain sebagainya itu. Manfaatkan resource yang ada dalam diri kalian, dan usahakan semaksimal mungkin, untuk mengerjakannya, teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga video ini bisa memberikan jawaban untuk kalian, dan kalian mengerti, pentingnya uji coba, dan testing, dan praktek, teman-teman. Karena banyak sekali saya rasa teman-teman di sini, yang menonton video saya, tapi gak praktek. Hanya, wah ini bagus, oh nantilah, nantilah. Nah, kalau kalian nanti, nanti, nanti seperti itu, ya ujung-ujungnya kalian akan rugi sendiri, teman-teman. Kalian akan ketinggalan, dari orang-orang yang praktek. Karena saya banyak kok, mendapatkan DM, mendapatkan komen, Bang, Alhamdulillah, saya sudah berhasil mendapatkan uang dari cara ini. Dari cara ini, nah buat kalian yang belum, jangan mau kalah dengan mereka. Intinya, praktek aja dulu, belajar aja dulu, baru kalian memikirkan hasilnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.